Panel Surya untuk rumah sistem 24V Ini adalah panel surya untuk rumah saya Atau biasa disebut dengan PLTS Membangkit listrik dan gas surya Kebetulan disini saya menggunakan sistem 24V Dimana tegangan baterai yang saya pakai adalah 24V Ada bermacam-macam sistem yang digunakan Di dalam PLTS Baik sistem 12V, 24V, 36V, 48V, atau 96V Disini saya akan berbicara mengenai panel surya untuk rumah Atau PLTS dengan sistem 24V Apa saja komponennya Simak terus di video ini Akan saya bahas satu persatu beserta keunggulannya Simak sampai selesai Oke saya lanjutkan yang pertama adalah komponen panel surya Panel surya yang kompatibel dengan sistem 24V Biasanya memiliki output tegangan sekitar 30-40V Jika menggunakan solar charge controller Yang tipe PWM Tapi jika menggunakan tipe MPPT Maka bisa menyesuaikan untuk VOC dari MPPT Atau voltage open circuit Itu setiap MPPT itu punya VOC tersendiri Seperti punya saya ini bisa sampai 150V Komponen berikutnya solar charge controller Atau biasa disebut SCC Seperti ini bentuknya Ini tipe MPPT Tiga ini Ini pakenya saya tiga Karena panel surya nya memang lumayan banyak Ada 2400Vp di atap Ini kerugiannya menggunakan sistem 24V Itu seperti ini Ini kalau saya pakai sistem 48V Ini saya cukup pakai SCC ini cukup pakai satu ini sudah cukup Untuk seluruh panel surya Atau untuk 2400Vp itu cukup Tapi karena saya menggunakan sistem 24V Akhirnya saya harus memiliki 3 SCC Kalau pakai sistem 12V Berarti saya SCC nya masih kurang satu Ini yang tipe MPPT Yang seperti ini Yang tipe PWM Fungsi dari SCC ini Adalah sebagai controller atau charger Charger dari baterai panel surya Atau baterai PLTS Ini yang mengatur pengecasan Adalah SCC atau solar charge controller ini Berikutnya atau yang ketiga Adalah baterai Disini saya menggunakan baterai live pompad Dengan tegangan 24V Rentang tegangannya adalah 20V sampai 28V Ini saya setting Untuk settingnya ini Biar baterainya itu awet Saya cut off nya itu PLTS nya Pindah ke PLN itu Di tegangan 25,2V Ini yang keempat adalah Komponen yang disebut inverter ini Yang paling menentukan Jadi tugasnya ini Menaikan tegangan Dari 12, 24, 36 atau 48 Tergantung sistemnya Menjadi 220V Biar bisa digunakan Untuk kebutuhan listrik rumah Biar tegangannya sama Dengan tegangan PLN 220V Atau rentang tegangannya 190V sampai 240V Ini dinaikkan tegangannya Ini menggunakan Ini modulnya Kitnya Kit inverternya ini Perubah arus DC ke AC Terus untuk menaikkan tegangan ini Namanya Trafo Step Up Trafo Step Up ini Menaikan tegangan dari 12V itu 24V ini Kebetulan sistemnya 24V Menjadi 220V Outputnya Kesini Ini juga ada Meteran listriknya Dari sini Dari wattmeter ini Juga ini Meterannya ini Ini Menuju ke komponen Selanjutnya Yaitu ATS ATS ini Opsional Ini digunakan Untuk sistem-sistem Hybrid Dimana Ini PLN Yang merah ini PLN Yang biru sama hijau ini PLTS Atau panel surya Ini dimana Sistem ini Bekerja bersama Atau bergantian Jadi ketika Cuaca mendung Ini listriknya Pindah ke PLN Ketika matahari Persinar Cerah Maka Yang dipakai Punya Panel surya Atau PLTS Ini namanya Komponennya ATS Automatis Transfer suite Jadi bisa berpindah-pindah Sesuai Tegangan Patre Ini namanya ATS Tapi ini opsional Karena apa Inverter juga ada yang Hybrid Kalau yang tipe Hybrid itu Biasanya Biasanya Antara Solar charge Controller Inverter Sama ATS Ini menjadi Satu Bentuknya itu Lebih kecil Dengan berbagai Keuntungan Lebih ringkas Lebih Compact Terlalu banyak Komponen Seperti Punya saya Punya saya ini Terpisah-pisah Tidak sama Dengan inverter Hybrid Yang pabrikan Yang Jadi satu Lebih compact Saya tetap memilih Seperti ini Rakitan Ini saya rakit sendiri Semuanya Saya tidak memilih Hybrid Dengan berbagai alasan Seperti sudah saya Sampaikan Di video saya Sebelumnya Karena apa Ini adalah Jamannya RGB Zaman RGB Zaman RGB Bukan red Green Blue Tetapi Rusak Ganti Baru Saya lebih memilih Yang rakitan Sendiri Daripada Saya memilih Buatan Tokoh Yang kadang Kalau rusak Itu diperbaiki Sulit Sulitnya Karena apa Komponennya Kadang Tidak ada Terus Kadang Ada Komponen-komponen Seperti IC Yang nomornya Dihapus Atau Yang lain-lain Yang menurut Saya Lebih Menguntungkan Jika saya Menggunakan Inverter Rakitan Seperti Ini Inverter Inverter Rakitan Ini Buatan Purworejo Ini Saya Beli Dari Semarang Ini Semuanya Rakitan Bukan Tipe Hybrid Pabrikan Saya Bahas Juga Masalah Biayanya Tapi Tidak Bahas Secara Spesifik Yang Jelas Ini Semuanya Dari Mesin-mesin Ini Ditambah Panel Surya Di Sering-sekali Ditanyakan Berapa Habisnya Ini Saya Habis 55 Juta Secara Bertahap Jadi Saya Membuatnya Ini Secara Bertahap Pertama Saya Beli Panel Surya Yang Di Atap Terus Ditambah Inverter Ditambah Batre Terus ATS Terus Ini Juga Satu-satu Tidak Langsung Segembiung Belinya Tapi Saya Pasang Saya Beli Saya Pasang Secara Pertahap Sampai Semuanya Selesai Seperti Saat Ini Terus Keunggulan Dari Sistem 24 Volt Ini Apa Tidak Keunggulannya Jadi Keunggulannya Ini Hanya Menang Jika Dibandingkan Dengan Sistem 12 Volt Ini Lebih Murah 50% Lebih Murah Dibandingkan Dengan Sistem 12 Volt Pemasangannya Juga Lebih Mudah Karena Apa Kabelnya Kecil-kecil Kalau Sistem 24 Volt Kalau Dibandingkan Dengan Sistem Yang Lebih Tinggi 36 Atau 48 Maka Sistem 24 Volt Ini Akan Lebih Rendah Efisiensinya Dibandingkan Sistem 48 Dibandingkan 12 Volt Keunggulannya Sistem 24 Volt Ini Lebih Efisien Dan Juga Lebih Mudah Di Dalam Pemasangannya Seperti Itu PLT Saya PLT Sistem 24 Volt Dengan 2400 WP Baterainya Itu 8400 VH Ini Mampu Memenuhi Kebutuhan Listrik Saya Selama 24 Jam Jika Cuacanya Cerah Tapi Jika Cuacanya Mendung Atau Musimnya Musim Hujan Ini Saya Masih Menggunakan PLN Tidak ada Masalah Memang Tujuannya Untuk Penghematan Jadi Bukan Untuk Menggantikan PLN Kalau Saya Ingin Menggantikan PLN Maka Saya Akan Rugi Karena Biayanya Sangat Besar Dan Sangat Bersiko Jika Terjadi Kerusakan Di Alat Alat Yang Saya Miliki Ini Atau Di Baterainya Saya Lebih Memilih Menggunakan Sistem Hybrid Dimana PLN Dan PLTS Panel Surya Bekerja Secara Bergantian Tergantung Juaca Sampai Disini Menurut Para Pemirsa Bagaimana Mau Milih 12V Atau 24V Tulis Di Komentar Beserta Alasannya Terima Kasih Sudah Menonton Kurang Dalam Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima